Lili TV Play Together Halo teman-teman, jumpa lagi nih dengan kakak Lili Setelah vakum beberapa saat, kini kakak Lili kembali mengupload nih Gimana nih liburan teman-teman, menyenangkan tidak? Nah untuk mengisi liburan, baiknya teman-teman mulai menggambar lagi Di sini kakak Lili akan menggambar pohon teman-teman Kakak Lili juga akan menggambar tips menggambar pohon dengan menggunakan oil pastel Tentunya dengan cara yang mudah Nah pertama, selain menggambar batangnya, jangan lupa menggambar batu dan juga rumputnya Agar hasilnya lebih bagus ya teman-teman Kemudian pada bagian pohon kita buat corak juga agar lebih hidup Lanjut ke bagian dahannya atau rantingnya teman-teman Untuk membuat ranting, trik yang kakak Lili bagikan itu Jangan membuat rantingnya dengan garis lurus Harus melekuk-lekuk ya teman-teman Agar hasilnya lebih natural Nah seperti ini, sudah jadi batang dan dahannya Kemudian untuk bagian daun kita tinggal menggambar angka 3 terbalik Seperti ini ya teman-teman Angka 3 terbaliknya ini diberikan pada tiap ranting yang telah kita gambar tadi ya teman-teman Oh iya, jangan lupa like dan subscribe dong Agar kakak Lili semangat terus menggambarnya Nah setelah jadi Teman-teman juga bebas memberi tambahan dahan lainnya Agar pohonnya tampak bersusun teman-teman Seperti ini Ini sudah jadi Kita tinggal memberikan warna Di sini kakak Lili menggunakan oil pastel grebel ya Yang akan mengkombinasikan beberapa warna Untuk batangnya kakak Lili menggunakan oil pastel coklat Yang agak tua teman-teman ya Oil pastel coklat ini diberikan pada bagian tepi, batang, dan rantingnya ya teman-teman Nah diberikan secara menyeluruh Hati-hati jangan sampai keluar dari garis yang telah kita gambar tadi Nah setelah itu Kita ratakan dulu Seperti ini ya Nah kalau sudah jadi teman-teman Kita selanjutnya menggunakan dark dark coklat Warna coklat lainnya Ini diberikan pada bagian tengahnya ya Disatukan saja teman-teman Jangan takut untuk mencampur warna Karena di sini kita menggunakan oil pastel Jadi akan lebih mudah jika warna menyatu Hasilnya tentu akan lebih hidup Kemudian untuk bagian sisi lainnya Kita menggunakan warna coklat yang lebih muda teman-teman Untuk porsi penggunaan warna coklat yang lebih muda ini Kakak Lili sengaja memberikan ruang yang lebih banyak Agar dahan dan batang pohonnya lebih hidup ya teman-teman Nah seperti ini Ini batang pohonnya dan dahannya sudah jadi deh Oh iya teman-teman Jangan lupa like dan subscribe ya Dan juga Terus aktifkan lonceng notifikasi Untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari Lili TV Nah selanjutnya kita ke pewarnaan daunnya ya teman-teman Di sini sama seperti batangnya Kakak Lili juga akan menggunakan beberapa warna hijau Untuk bagian tepinya Sebaiknya menggunakan warna hijau yang lebih tua teman-teman Makin ke dalam kita menggunakan warna hijau yang lebih muda ya Warna hijau ini diberikan di tiap tepi daunnya Nah seperti ini Cara penggunaannya bisa dengan diputar-putar Atau bisa juga dengan diberi garis lurus Kalau kakak Lili sendiri lebih senang menggunakan oil pastel dengan cara diputar Sehingga pewarnaannya lebih merata ya teman-teman Nah seperti ini teman-teman Caranya Jangan lupa untuk memberi di tiap dahannya ya teman-teman Di sini akan ada 3 warna hijau yang akan kita gabungkan untuk daunnya Kemudian diratakan menggunakan warna kuning Kenapa menggunakan warna kuning? Agar hasil daunnya ini lebih hidup Nanti teman-teman bisa lihat pada akhir pewarnaan ya Fungsi dari penggunaan warna kuning di daun ini Nah setelah jadi untuk warna hijau tuanya Kita menggunakan oil pastel hijau yang lebih muda lagi Pada bagian sisi dalamnya ya Untuk penggunaan oil pastel yang ini teman-teman Jangan terlalu banyak ya Usahakan menggunakan ruang yang lebih sedikit Agar masih tersisa banyak ruang untuk penggunaan hijau muda nanti teman-teman Dan juga warna kuningnya Nah ingat penggunaannya ini sama dengan menggunakan oil pastel yang tadi ya Bisa dengan cara diputar Bisa juga dengan cara menarik garis lurus ya teman-teman Perhatikan baik-baik Jangan sampai ada daun yang tertinggal diberi warna ya Nah setelah semua sudah diberi warna Lanjut ke hijau muda atau green Nah caranya juga sama Untuk hijau mudanya ini kita tinggal menyisikan sedikit ruang untuk penggunaan oil pastel kuning nanti teman-teman Fungsi dari hijau muda ini juga untuk meratakan warna hijau lainnya Yang sudah kita beri warna tadi Nah seperti ini biarkan saja bercampur agar warnanya bisa lebih hidup Selanjutnya kita gunakan oil pastel berwarna kuning teman-teman Warna kuningnya ini kita padukan aja dengan warna hijau tadi Nah hasilnya jadi seperti ini teman-teman Warnanya lebih hidup kan Selanjutnya jangan lupa untuk memberi warna Semak-semaknya ya Di sini teman-teman bebas menggunakan warna apa Sebaiknya menggunakan warna hijau yang lebih tua pada bagian tepinya Kemudian bagian tengahnya kita gunakan hijau muda Seperti warna daun tadi ya Setelah itu kita memberi warna batunya Untuk batu ini kita menggunakan dua warna Yakni abu-abu tua dan abu-abu muda Abu-abu tuanya kita padukan dengan warna abu-abu muda Dengan cara seperti ini ya teman-teman Oh iya teman-teman Kalau kalian suka menggambar dan mewarnai Jangan lupa untuk di like dan subscribe ya Agar kakak Lili makin semangat bersama ya Nah untuk semak Di bagian batunya bebas kok menggunakan warna apa Meskipun bukan warna hijau Di sini kakak Lili mencoba memberi warna lain Dengan warna merah dan pink Nah ini sudah jari teman-teman gambarnya Seperti ini Gimana teman-teman warnanya lebih hidup kan Nah teman-teman ke depannya jangan takut Untuk menggunakan oil pastel ya Justru penggunaan oil pastel saat menggambar itu Akan menghasilkan warna yang lebih cerah Mudah untuk memblend beberapa warna Atau mencampurkan beberapa warna Jadi hasil gambarnya lebih hidup Sampai jumpa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati